Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Pemeriksa setia channel Berjantungnya Akhirot Dimanapun Anda berada Kemarin kami sudah mengunggah Tentang Wudoro Sone Gus Miftah Atau curhatannya Gus Miftah Nah berikut ini Kami sajikan lagi Bagaimana Gus Miftah Juga menceritakan Isah menyedihkan Pada saat Anak beliau itu Dimarai Oleh Oknum Habaim Ini menarik Ini menarik Kita dengarkan bersama-sama Bagaimana Gus Miftah Menceritakan pengalaman pahitnya Pada saat Putra beliau itu Di Wah Muarai Dikata-katain Sama Oknum Habaim Kita dengarkan bersama-sama Tamu Tamu Kalo Sake Lampok Bahaya Kalo Kiai Yang dari kecil Merawat saya Namanya Al-Mukarrom Kiyaji Syuhudimubarok Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah Karena sudah lama Tidak ketemu Tidak ketemu Kiyai saya Saya saja naik ke atas Kalo Gagak pendopo Tenggur Saya baru ngobrol Niki Ono Habib Sih biasa Tidak Tidak Saya matur Saya tak ketemu Kiyai saya Setelah ini Nanti kita ketemu Di bawah Tamu Kulau 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 Kesel Maghrib Tindak 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 Saya tidur Sebentar Setelah Tindak 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 Selama Ini Orang Yang selalu Membelah Habib Tindak 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 Khusnudan Saja Tindak Nabi Tindak Tindak Repному Salamat Tindak 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 Tidak tapi bukan berarti saya membenci Habib aku gak ada rutinan kali Habib Zaidan jadi pemersatu antara Habib dengan orang non-habib antara Habib dengan Kiai saya gak urusan orang mengatakan apa tapi pesan saya satu aku ngomong sohabib ternyata orang yang besar-besaran banyak yang besar maksud saya apa? kususmu dan mawan tapi gak besar-besaran dari diri ini jadi anaknya besar mereka besar dari diri mereka besar dari diri contoh bu saya gak ada mba dengan orang yang orang jadi ini adalah mba Muhammad Besari ini guru ini Pangeran Diponegoro gurunya cokro Aminoto gurunya Rongo Warsito kula ngaku jadi putu mbah kula sengaja jantau kula putu tenang kula isin mbah kunduwe murid diponegoro Gusmiftan duwe murid itulah cerita dari Gusmiftah seorang mukibin habaib tentunya kan kita semua tentunya tidak asing dengan sosok seorang Gusmiftah jadi teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madhukul Usman Al-Bantani kejadian menyedihkan yang menipah Gusmiftah ini karena Gusmiftah ini masih khusnudon kepada habib coba kalau Gusmiftah ini menghilangkan khusnudonnya insyaallah tidak akan terjadi kejadian yang tragis seperti yang beliau ceritakan bagaimana seorang kabib disitu itu pada saat acara open house mengatakan putra beliau yang tidak tahu menahu wah ayah kamu itu tidak menghargai cucu nabi jadi seakan-akan yang berhak menyandang gelar sebagai cucu nabi adalah golongan mereka saja nah ini loh yang menjadi perhatian bagi orang yang berpikiran waras tentunya salah satu mazorot atau dampak negatif dari orang yang mengaku sebagai zuriah nabi ya disini jadi pada saat mereka merasa dirinya paling mulia sendiri karena diisbat nasabkan kepada baginda rasulullah salam maka mereka akan memperlakukan manusia yang non habib semaunya sendiri tanpa mau mendengarkan apa alasannya padahal Gus Miftah sudah memberikan mak di roh alasan karena menemui kiainya yang jauh yang datang dari Lampung tetapi yang namanya kabib tidak mau mendengarkan mak di roh atau alasan yang disampaikan oleh Gus Miftah bahkan dengan nada sombongnya putra beliau yang tidak tahu menahu menjadi sasaran kemarahan kabib tersebut tentu ini pukulan telak atau tamparan keras buat Gus Miftah nah sebenarnya kasus-kasus yang menipah Gus Miftah ini bukan kali pertama ini seringkali terjadi dulu pada saat Mbah Hashim Asyari Mu'asis Jamiah Naudotilu Ulama ini kisah ini diceritakan oleh Gus Miftah atau Gus Hamim Jazuli pada saat Mbah Hashim Asyari menerima tamu para G.G. Sepuh ngobrol bahas tentang ilmu datanglah seorang kabib karena datangnya belakangan otomatiskan antri tetapi yang namanya kapit langsung nyerocos pengen diprioritaskan ana minal habaib sampai dari kisah yang dikisahkan oleh Gus Miftah Hamim Jazuli tersebut Mbah Hashim itu dukuh Mena laysa adab kadhubab wajabat lahus santab minggir kamu siapa orang tidak punya adab dan orang yang tidak punya adab itu wajib disantab jadi ini bukan kasus pertama kali yang menimpa Gus Miftah ini ini bisa menimpa siapapun ini dampak dari Gus Luton memang agama kita Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk Gus Luton tetapi ingat kita dikasih akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengfilter semua yang terjadi yang ada di depan kita sudah tahu kelakuannya seperti itu masih di Gus Lutoni makanya menimbulkan permasalah jadi apa yang menimpa Gus Miftah ini sebenarnya bukan kali pertama dan ini menjadi taukit atau penguat bahwa mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi ternyata tabiatnya itu ya ngeri-ngeri sedap seperti itu pengen diprioritaskan pengen diunggulkan pengen dinomersatukan seakan-akan terah yang paling mulia yang berada di muka bumi ini hanyalah para golongan mereka saja tanpa mau menghargai menghormati yang lainnya ini jelas ini menimpang dari ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu dan ini adalah PR kita semua kita harus betul-betul berhati-hati dalam menentukan sikap hari ini dan Alhamdulillah dengan adanya tesis dari G.H.J. Maduddin Usman Albantani ini membuka fikroh cakrawala pengetahuan kita bagaimana mereka ternyata yang mengaku nasabnya paling sokh ternyata bermasalah bermasalah dan masalahnya itu komplek ruwet undet suhruh wal istifatuhnya itu di abad 9 ke sini abad 9 ke atas nyaris tidak terdetek terima kasih tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh